Intro Viral, terkuak, siapa pesulap merah yang bongkar praktek perdukunan dan awal seteru dan gusam sudin? Dikutip dari tribunkaltim.com, siapa pesulap merah yang berani bongkar praktek perdukunan? Inilah biodata dan profil sosok yang viral dan awal berseteru dan gusam sudin. Pesulap merah atau pria yang bernama asli Marcel Radival menjadi sorotan setelah berani membongkar praktek perdukun. Saat hadir di podcast Didikor Buscher, Marcel Radival menyebut keris yang ia bawa sering dipakai dukun untuk mendeteksi adanya santet di tubuh seseorang. Di depan Didikor Buscher, Marcel Radival mengaku membawa keris istimewa yang kerap dipakai dukun dengan sebutan sebagai keris petir. Marcel Radival mengatakan keris itu sering dipakai dukun untuk alat pembersihan. Marcel Radival mengatakan banyak dukun yang menggunakan keris dengan tombol rawa remote. Ia juga mengatakan biasanya para dukun menggunakan kain warna putih untuk memencet tombol keris itu sehingga orang yang datang ke dukun tidak mengetahui hal itu. Kalau dukun itu, biasanya pakainya yang mode ada tombolnya, masih versi lama. Itu untuk menutupi tombolnya diikat-ikat pakai kain putih, biar chargennya tertutup juga. Asal dipegang saja, kepencet langsung getar, ujar pesulat merah. Marcel Radival lalu mempraktekkan cara kerja keris petir dengan mengarahkan ujung keris ke bagian tubuh yang seolah-olah menjadi tempat pasien terkena santet. Kemudian, ujung keris dibuat menyala sebagai penanda bagian tersebut merupakan titik santet berada. Diketahui, Marcel Radival mulai tersorot publik sejak ia berseteru dengan Gus Samsudin. Marcel Radival membongkar pengobatan alternatif milik Gus Samsudin. Ia juga menyebut telah membongkar trik batu getar, kelapa isi paku, hingga bakar tisu tanpa api. Gus Samsudin pun sempat membalas beberapa konten pesulat merah, sehingga akhirnya sang pesulat merah tertarik untuk menghampirinya. Bersama timnya, pesulat merah akhirnya mendatangi padepokan milik Gus Samsudin. Namun, kedatangan mereka sempat diwarnai cekcok dengan kuasa hukum Gus Samsudin. Mengutip tribuncateng.com di artikel berjudul pesulat merah bongkar praktek dukun di depan Deddy Corbusier, bahwa keris yang bisa deteksi santet, nama asli pesulat merah adalah Marcel Radival. Nama pesulat merah ia gunakan sebagai nama panggung karena berpenampilan serba merah. Mulai dari pakaian hingga rambutnya pun berwarna merah. Nama pesulat merah menjadi viral TikTok karena membagikan video tentang sulap serta membongkar trik sulap yang dinilai menyesatkan. Juga aksi pesulat merah ini membongkar kebohongan hal mistis perdukunan. Pesulat merah merupakan pria asal Tanggerang. Diketahui, Marcel Radival belajar menjadi seorang pesulat sejak tahun 2010. Sering membongkar tips dan trik perdukunan seperti mengapa bisa ada paku di dalam kelapa hingga trik menggandakan uang hingga gelas dalam perut. Dalam bio di Instagramnya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai pawang dukun atau paranormal. Anti dengan perdukunan apalagi dikaitkan dengan agama, bahkan ia berani diajak duel. Ia juga memiliki kakak yang merupakan seorang ustadz. Salah satu videonya pernah dikomentari oleh Deddy Corbusier dan ia juga pernah diundang ke podcast YouTube Deddy Corbusier. Dan inilah awal mula perseteruan Gus Samsudin dan pesulat merah atau Marcel Radival. Video pesulat merah mendatangi Padeboka Nurzat sejati milik Gus Samsudin di Blitar heboh di media sosial. Pasalnya, kedatangan pesulat merah itu sempat ditolak oleh pihak Gus Samsudin. Ada pun tujuan kedatangan pesulat merah yakni ingin membuktikan ilmu supranatural dan trik sulap dari Gus Samsudin. Melalui kanal YouTube-nya, pesulat merah membeberkan kronologi kedatangannya tersebut. Berikut awal mula perseteruan pesulat merah dan Gus Samsudin sebagaimana dirangkum Tribunews.com dari YouTube Marcel Radival. Sebelumnya, pesulat merah dan Gus Samsudin beberapa kali membuat konten YouTube dan saling menyidir. Pesulat merah lalu ingin mendatangi Padeboka milik Gus Samsudin untuk membongkar trik yang disebutnya receh. Gua akan mendatangi dan membongkar pengobatan alternatif palsu, menggunakan trik dan berkedok agama. Katanya, ini pembersihan dari santet dan penarikan guna-guna, padahal cuma trik receh. Ujarnya dalam tayangan video yang diunggah pada Sabtu 23 Juli 2022. Dalam video itu, pesulat merah mengaku telah membuat video yang isinya membongkar trik pengobatan dari Gus Samsudin. Ia juga menyebut telah membongkar trik batu getar, kelapa isi paku, hingga bakar tisu tanpa api. Pesulat merah pun kembali meminta pembuktian dari trik pengobatan Gus Samsudin. Jangan main drama-drama konten pembodohan. Kalau mau pembuktian, pembuktian langsung. Karena gak berani pembuktian langsung, bilangnya itu fitnah, kata dia. Ia menyebut, ada video dari pembela Gus Samsudin tentangnya yang tidak benar. Setelah menghubungi pihak Gus Samsudin, dirinya ingin mendatangi padebokan Gus Samsudin. Dalam tayangan video, Gus Samsudin menyatakan bersedia didatangi oleh siapapun. Video tersebut pun yang membuat pesulat merah datang ke Bliter untuk membuktikan trik pengobatan Gus Samsudin. Gak ada orang datang terus kita minta pulang. Siapapun orang yang datang ke padebokan, tidak pernah kita suruh pulang atau pidanakan. Ucap Gus Samsudin dalam sebuah video seperti di lansi tribunews.com Bersama timnya, pesulat merah pun akhirnya mendatangi padebokan milik Gus Samsudin. Namun, kedatangan mereka sempat diwarnai cekcok dengan kuasa hukum Gus Samsudin. Setelah sempat terjadi kericuhan, pesulat merah dan Gus Samsudin akhirnya bertemu.